Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu Anakan membahas materi luas permukaan balok Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 Ini untuk bangun baloknya Ibu ambil dari buku senang belajar matematika kelas 5 Ada di halaman 153 Tetapi pembahasannya luas permukaan balok anak-anak Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini Baik anak-anak, sekarang ibu jelaskan terlebih dahulu Cara untuk menentukan luas permukaan balok Di sini sudah ada bangun balok dan juga jaring-jaringnya anak-anak Ini pada bangun balok ini, di sini adalah panjang Di sini adalah lebar balok dan di sini adalah tinggi balok Untuk menentukan luas permukaan balok Ini untuk luas yang bawah dulu anak-anak Sisi bawah sama sisi atas ini luasnya sama Rumus luasnya adalah panjang dikali lebar Kalau pada di sini, pada jaring-jaring di sini panjang dikali lebar Ini sisi, di sini sisi atas, di sini sisi bawah Ada dua sisi yang sama luas Berarti luas permukaan balok Dua kali sisi atas dan bawah Ini dua kali panjang ditambah lebar Selanjutnya ditambah lagi di sini Sisi depan ditambah sisi belakang anak-anak Ini sama anak-anak Sisi depan dan sisi belakang ini sama luas Ini panjang dikali dengan tinggi Berarti ditambah dua kali panjang dikali tinggi Ini panjang dikali di sini tadi sisi atas dan sisi depan dan belakang anak-anak Di sini sisi depan dan sisi belakang di sini Ini panjang dikali dengan tinggi Selanjutnya anak-anak Di sini sisi kanan dan sisi kiri Luasnya lebar dikali tinggi Ada dua Berarti ditambah dua kali lebar dikali tinggi Di sini ini tingginya Di sini lebarnya Tingginya ada di sini anak-anak Ini tinggi, di sini lebar Ini ada dua kali Di sini angka dua, dua, dua Di sini dikali dua, dikali dua, dikali dua Ini kita nyatakan dalam sifat distributif Pada penjumlahan menjadi dua kali Panjang dikali lebar jadi PL Panjang dikali tinggi jadi PT Dan lebar dikali tinggi jadi LT Jadi tumus luas permukaan balok Sama dengan dua kali PL ditambah PT ditambah LT Ini dalam kurung Baik, ibu bahas soalnya anak-anak Tentukan luas permukaan bangun balok berikut Ibu mulai dari soal nomor satu Di sini panjang balok 2 cm Lebar balok 3 cm Dan tingginya 2 cm Kita masukkan ke dalam penyelesaian di sini P kecil ini panjang 2 cm L kecil ini lebar 3 cm T kecil ini tinggi 2 cm Kita tentukan luasnya Ini L besar anak-anak Dalam satuan cm persegi Luas sama dengan dua kali Dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT Berarti dua kali Ini P dikali L Ini dua dikali tiga Ditambah dengan P dikali t Berarti dua dikali dua Ini selanjutnya Ditambah dengan L dikali t Tiga dikali dua Di sini Sama dengan dua dikali Di sini Dua dikali tiga enam Ditambah dengan Dua dikali dua empat Ditambah dengan tiga dikali dua Sama dengan dua kali Enam ditambah empat sepuluh Ditambah enam Enam belas Sama dengan dua dikali enam belas Sama dengan tiga puluh dua Satuannya adalah cm persegi Jadi luas permukaan balok tersebut adalah Tiga puluh dua cm persegi Lanjut ke contoh soal kedua Anak-anak diketahui panjang dari balok tiga cm Lebarnya tiga cm dan tingginya dua cm Kita masukkan ke dalam penyelesaian di sini Panjang B ke C di sini tiga cm Lebarnya tiga cm dan tingginya dua cm Kita tentukan luasnya Berarti dua dikali P dikali L Berarti tiga dikali tiga Ditambah dengan P dikali T Berarti tiga dikali dua Ditambah dengan L dikali T Berarti tiga dikali dua Di sini Sama dengan dua dikali Tiga dikali tiga sembilan Ditambah Tiga dikali dua enam Ditambah lagi Tiga dikali dua enam Sama dengan 2 dikali 9 ditambah 6, 15 ditambah 6, 21 2 dikali 21, 42 anak-anak, satuannya adalah cm persegi Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah 42 cm persegi Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak Di sini diketahui panjang balok 2 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 4 cm Kita masukkan ke dalam rumus Panjangnya 2 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 4 cm Kita tentukan luasnya 2 kali, panjang kali lebar berarti 2 kali 3 Ditambah, panjang kali tinggi berarti 2 dikali 4 Ditambah lagi, lebar dikali tinggi 3 dikali 4 2 kali, 3 dikali 2, 6 Ditambah, 2 dikali 4, 8 Ditambah, 3 dikali 4, 12 Sama dengan, 2 kali 6 ditambah 8, 14 ditambah 12, 26 anak-anak 2 kali 26, sama dengan 52, satuannya adalah cm persegi Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah 52 cm persegi Lanjut ke soal keempat anak-anak Di sini diketahui panjang balok 3 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 8 cm Kita masukkan ke dalam penyelesaian P sama dengan 3 cm, Lnya 4 cm, dan Tnya 8 cm Kita tentukan luasnya anak-anak 2 kali, panjang dikali lebar berarti 3 dikali 4 Ditambah dengan, panjang dikali tinggi berarti 3 dikali 8 Ditambah dengan, lebar dikali tinggi sama dengan 4 dikali 8 Sama dengan, 2 dikali 3 kali 4, 12 Ditambah 3 kali 8, 24 Ditambah 4 kali 8, 32 Sama dengan, 2 kali 12 ditambah 24 Ini 36 anak-anak Ditambah lagi, 32 Ini kita tambahkan Ini, 68 anak-anak 2 dikali 68 Ini sama dengan, kita kalikan 2 kali 68, 2 kali 8, 16 Kita simpan 1 2 dikali 6, 12 ditambah 1 simpanannya, 13 136 Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah 136 cm persegi Lanjut ke soal nomor 5 Anak-anak Di sini diketahui, panjang dari baloknya 4 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 4 cm Di sini, panjangnya 4 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 4 cm Luasnya, berarti 2 kali Panjang dikali lebar, berarti 4 dikali 6 Anak-anak 4 dikali 6 Di sini, 4 dikali 6 Ditambah Panjang kali tinggi, berarti 4 dikali 4 Ditambah lagi, lebar dikali tinggi, 6 dikali 4 Sama dengan, 2 dikali 4 dikali 6, 24 Ditambah 4 dikali 4, 16 Ditambah 6 dikali 4, 24 Sama dengan, 2 dikali 24 ditambah 16, 40 40 Ditambah 24, anak-anak 64 Sama dengan 64 dikali 2, 128 Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah 128 cm persegi Sekarang, selain dengan cara rumus ini Ibu memberi cara cepat, anak-anak Kalau soalnya pilihan ganda Agar tidak terlalu panjang Cara mengerjakannya seperti ini Untuk menentukan luasnya seperti ini Kita panah ke sini Di sini 4 dikali 6 4 dikali 6 Sama dengan, 24 Selanjutnya, kita panah ke sini Ke atas 6 dikali 4 6 dikali 4 Sama dengan, 24 Selanjutnya, kita panah ke bawah sini, anak-anak 4 dikali 4 ke sini 4 dikali 4 di sini 4 dikali dengan, 4 Sama dengan, 16 Selanjutnya, kita jumlah 4 ditambah 4, 8 Ditambah 6 Di sini, 14 Kita simpan 1 di sini 2 ditambah 1, 3 Ditambah 2, 5 Ditambah 1, 6 64 Setelah itu, baru kita kali 2 2 kali 4, 8 2 kali 6, 12 Langsung ketemu hasilnya 128 cm persegi Ini secara cepatnya, anak-anak Kalau soalnya pilihan ganda Lebih mudah secara ibu ini Lanjut ke soal nomor 6, anak-anak Di sini, panjang dari bangun balok Ini adalah 5 DM Lebannya 4 cm Dan tingginya 8 DM Karena di sini DM, di sini DM Kalau di sini CM ini Tidaklah sim, anak-anak Karena ini terlalu sempit harusnya Kalau 4 cm Maka, ini bu ganti dengan 4 DM Untuk lebannya Nanti kalau anak-anak Mengganti ke CM CM-CM semua Sekarang ibu masukkan Panjangnya berarti 5 DM Lebarnya 4 DM Dan tingginya 8 DM Sekarang kita tentukan luasnya 2 kali Panjang dikali lebar Berarti 5 dikali 4 Ditambah dengan panjang dikali tinggi Panjang dikali tinggi Berarti 5 dikali 8 Ditambah dengan lebar dikali tinggi 4 dikali 8 Sama dengan 2 kali 5 dikali 4 20 Ditambah 5 dikali 8 40 Ditambah 4 dikali 8 32 2 dikali 20 Ditambah 40 60 Ditambah 32 Berarti 92 Sama dengan Kita kalikan 2 kali 92 184 Jadi luas permukaan balok disini DM persegi Luas permukaan balok tersebut Adalah 184 DM Persegi Lanjut ke soal nomor 7 Anak-anak Diketahui Panjang dari bangun balok ini 8 CM Lebarnya 6 CM Dan tingginya 5 CM Kita masukkan ke dalam rumus Anak-anak B nya berarti 8 CM L nya 6 CM T nya 5 CM Kita tentukan luasnya Berarti 2 kali P dikali L 8 dikali 6 Ditambah dengan P dikali T Berarti 8 dikali 5 Selanjutnya Ditambah L dikali T 6 dikali 5 Berarti 2 kali 8 dikali 6 48 Ditambah 8 dikali 5 40 Ditambah 6 dikali 5 30 2 kali 40 Ditambah 30 Ini 70 Ditambah 48 Ini 118 Anak-anak Sama dengan kita kalikan 2 dikali 8 16 1 2 kali 1 2 ditambah 1 3 2 dikali 1 2 236 Satuannya CM Persegi Jadi Luas permukaan balok tersebut Adalah 236 CM Persegi Baik Ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak sudah menonton Semoga ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima kasih Terima kasih